A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Sesungguhnya Pujian itu Hanya pantas Dan berhak Diberikan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Nahmanuhu Dan juga sepantasnya Kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala Dan juga sepantasnya Kita selalu Memohon Ampunan Allah subhanahu wa ta'ala Wa na'udzubillahiminasyurudianfusina Dan kita berlindung Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dari keburukan Yang dihasilkan disebabkan oleh diri kita Karena tidak ada satu orang manusia pun Di atas permukaan bumi ini Melainkan Dia pernah melakukan kesalahan Bahkan Para nabi sekalipun Para nabi sekalipun Menurut pendapat yang lebih Soheh Mereka tetap melakukan kesalahan Namun kesalahan Namun kesalahan mereka Diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan Dan bahkan Rasul Dan bahkan Rasul Sallallahu alaihi wasallam Telah tegas mengatakan Dan seluruh Anak keturunan Adam Pernah melakukan kesalahan Dan sebaik-baik Orang yang melakukan kesalahan Adalah mereka yang Mau bertobat Maka dari itu Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Berlindung Dari perbuatan jelek Yang Berasal Dari diri kita Dan kita juga berlindung Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dari keburukan Amalan-amalan Yang tidak diridui oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yang kemungkinan Dipacu Oleh Syahwat kita Untuk melakukannya Maka kita juga berlindung Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Daripada Amalan-amalan tersebut Mayyah dihillah Falamudillalah Barang siapa Yang Allah subhanahu wa ta'ala Telah berikan Petunjuk Kepadanya Maka Seberapa banyak apapun Sehebat apapun Orang yang ingin Menyesatkan dia Maka Tidak akan mampu Kemudian Dan barang siapa Yang Allah subhanahu wa ta'ala Telah sesatkan Orang tersebut Maka seberapa banyak pun Ulama Para asatiza Para guru Para dosen Yang mengajarkan dia Menunjukkan dia Tidak akan mampu Memberikan hidayah Kepadanya Kalau sudah Allah subhanahu wa ta'ala Tetapkan dia Orang menjadi Orang yang sesat Dan saya Bersaksi bahawa Tiada Yang paling berhak Untuk diibadahi Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala Dia lah Esa yang satu Dan tidak ada Sekutu Bagi Allah subhanahu wa ta'ala Dan saya juga Bersaksi Bahasanya Nabi Muhammad Sama dengan kita Pembedanya adalah Bahawa beliau Rasul Allah subhanahu wa ta'ala Wa ala alihi Dan kepada keluarganya Wa sahbihi Dan kepada kerabatnya Keselamatan yang banyak Bagi Rasul Keluarganya Para sahabatnya Dan mungkin juga Para pengikut Rasul Sallallahu alaihi wasallam Kau muslimin Jemaah Solat maghrib Yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Dimuliakan Dimuliakan Diritui oleh Allah subhanahu wa ta'ala Semoga apa-apa yang kita dengar Yang kita pelajari Kita pahami Kita tadaburi Menjadi timbangan Amal kebaikan kita Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Di akhirat kala Baik Ini sebenarnya pertemuan yang kedua Dahulu sempat kita Kita sampaikan pertemuan yang pertama Dan ini adalah pertemuan yang kedua Sebagian kita mungkin Sudah mengetahui Bahwasannya kajian kita Adalah Membahas Tafsir tentang Jus 30 Yang lebih dikenal Oleh kita semua adalah Tafsir Jus Amma Karena memang Jus 30 itu Dimulai dengan Ayat Amma yata sa'alun Namun sebelum kita Masuk Ke Tafsir Setiap ayat yang terdapat Setiap surat yang terdapat Di dalam Jus 30 Pulu kita Berikan Mukadimah Mukadimah Dan insya Allah Semoga ini Mukadimah yang kedua Dan ini Mukadimah yang terakhir Pekan depan Semoga Allah Beri kemudahan Kita bisa masuk Ke Tafsir Jus 30 Namun Karena kita memakai Kitab Sheikh Saleh Al-Husaymin Beliau memulai Tafsir Jus 30 Dengan surat Al-Fatihah Maka walaupun Kita memulai besok Tafsir Jus 30 Tapi kita tetap Memulainya dengan Surat Al-Fatihah Baik Sekali lagi Kita sampaikan Bahwasannya Ini Mukadimah yang kedua Dan sebelum Kita masuk Ke Mukadimah yang kedua Perlu Kita berikan Meraja'ah Sedikit Daripada Pertemuan yang Pertama Pertemuan yang pertama Kita sudah Jelaskan Ada beberapa Poin Yang pertama adalah Keutamaan membaca Al-Quran Itu sudah Kita jelaskan Minimal kemarin Kita sebutkan Ada lima Yang pertama adalah Satu huruf Bernilai Sepuluh Kebaikan Kata Rasul Tidak laku Barang siapa Yang membaca Satu huruf Dalam Al-Quran Maka dia akan Mendapatkan Satu kebaikan Dan satu Kebaikan tersebut Akan dilipat Gendakan menjadi Sepuluh kebaikan Dan Sepuluh Kebaikan Dan aku tidak Mengatakan Alif Lam Mim Itu adalah Huruf Namun Alif Huruf Lam Huruf Dan Mim Huruf Itu saja Sudah Tiga Tiga huruf Kemudian Kutamaan yang kedua Adalah Sebaik-baik Ibadah Dalam riwayat Al-Bayhaqi Kata Rasul Rasul Sallallahu Umatku Di antara kalian Kata Rasulullah Adalah orang yang Belajar Dan mengajarkan Al-Quran Kemudian yang kelima Adalah memiliki Kedudukan yang tinggi Di surga Sebagaimana Kata Rasul Sallallahu Bacalah Al-Quran Kedudukanmu Berada pada Ayat yang terakhir Engkau baca Kemudian yang kelima Adalah menjadi Sefaat Di akhirat Karena hari akhirat Al-Quran Menjadi Sefaat Badan siapa Yang membacanya Di Di dunia Kemudian yang kedua Adalah tujuan Al-Quran Diturunkan Ini merujak Yang kedua Pembahasan Pertemuan sebelumnya Bahasanya Tujuan Al-Quran Itu adalah Diturunkan Itu untuk menjadi Undang-undang Untuk menjadi Pedoman Ya Untuk menjadi Pedoman bagi Manusia itu sendiri Itu banyak sekali Dalil dari Ayat Al-Quran Yang dijelaskan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Inna hadha Al-Quran Yahdi Dillatihil Akwam Lillatihia Akwam Kata Allah Subhanahu wa ta'ala Sesungguhnya Al-Quran ini Memberikan Petunjuk Kepada Jalan yang Lebih lurus Baik Kemudian Yang ketiga Adalah Keutamaan Mempelajari Tafsir Al-Quran Ini kita Cepatkan saja Karena ini Sifatnya Meroja'ah Keutamaan Mempelajari Al-Quran Al-Quran Sebagai Petunjuk Dan Dan apa Dan apa Yang diinginkan Dan apa yang diinginkan Al-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Kemudian Yang kedua Adalah Menambah Keimanan Kekusyukan Ketenteraman Di saat Melaksanakan Solat Terutama Karena Sejatinya Orang yang Membaca Ayat Suci Al-Quran Mendengar Ayat Suci Al-Quran Ketika Dibacakan Oleh Imam Ketika Ia Sendiri Membacanya Maka Tidak Lepas Dari Beberapa Hal Yang pertama Dia hanya Bisa Membaca Tidak Mengerti Terjemahannya Kemudian Dia tidak Juga Mengerti Tafsir Daripada Ayat Tersebut Ini Golongan Orang Yang pertama Jangan Sempat Kita Masuk Daripada Golongan Yang pertama Ini Kemudian Yang kedua Adalah Mengetahui Terjemahannya Tapi Dia tidak Mengetahui Tafsirnya Kemudian Yang ketiga Adalah Mengetahui Terjemahan Dan Tafsirnya Namun Tidak Mendalam Kemudian Yang keempat Adalah Mengetahui Terjemahan Tafsirnya Secara Mendalam Dari Empat Kategori Orang Ini Maka Itu Jelas Bisa Dikatakan Pasti Tingkat Kekhusukannya Tingkat Kekhusukannya Tingkat Ketenangannya Di dalam Melaksanakan Solat Itu Jauh Sangat Berbeda Maka Dari Itu Salah Satu Bentuk Tujuan Kita Mempelajari Tafsir Al-Quran Adalah Kita Bisa Memahami Menghayati Agar Kita Bisa Khusuk Di Dalam Melaksanakan Solat Kemudian Yang ketiga Dari Mempelajari Tafsir Ayat Suci Al-Quran Adalah Agar Kita Tidak Salah Dalam Memahami Ayat Suci Al-Quran Karena Banyak Sekali Kita Ketahui Bahawanya Seluruh Umat Manusia Di Atas Permukaan Bumi Ini Yang Mengaku Beragama Islam Baik Sesat Maupun Tidak Sesat Baik Menyimpang Maupun Tidak Menyimpang Maka Mereka Selalu Mengatakan Bahawasanya Sumber Agama Kami Sumber Keyakinan Kami Adalah Al-Quran Nur Karim Khawarij Yang Dikatakan Al-Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Sebagai Kilabun Nar Anjing Api Neraka Mohon Maaf Itu Pun Mereka Itu Pun Mereka Berdalil Dengan Ayat Suci Al-Quran Kita Mengkafirkan Ali Dan Aisyah Mereka Berdalil Dengan Ayat Suci Al-Quran Apa Dalilnya Kata Mereka Barang Siapa Yang Berhukum Selain Daripada Hukum Allah Maka Dia Adalah Orang Yang Kafir Maka Ketika Itu Ibn Abbas Salah Satu Sahabat Bukan Salah Satu Sahabat Satu Satunya Sahabat Yang Paling Mengetahui Tentang Tafsir Ayat Suci Al-Quran Setelah Rasulullah Adalah Para Sahabat Adalah Ibn Abbas Beliau Menjawab Apa Maksud Daripada Keinginan Kalian Mengatakan Adi Nabi Talib Sebagai Kafir Kerana Tidak Berhukum Dengan Hukum Allah Kalau Seandainya Kalian Mengatakan Seluruh Manusia Sahabat Nabi Yang Tidak Berhukum Dengan Hukum Allah Maka Bagaimana Tanggapan Kalian Dengan Ayat Kata Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau Ada Dua Orang Suami Istri Yang Sedang Bertengkar Dalam Bahasa Al-Quran Bertengkar Apa Kata Allah Subhanahu Wa ta'ala Kirimkan Hakaman Min Ahli Ha Hakaman Min Ahli Ya Faba Min Ahli Wa Hakaman Min Ahli Maka Kirimlah Seorang Hakim Orang Yang Bijaksana Dari Keluarga Laki Laki Dan Keluarga Perempuan Kalau Tidak Membolehkan Seseorang Berhukum Dengan Hukum Yang Tetapkan Oleh Manusia Maka Bagaimana Kalian Memahami Ayat Ini Maka Sebagian Dari Mereka Kau Makhawarij Pada Saat Itu Rujuk Kepada Ali Bin Abi Talib Dan Ibn Abbas Ketika Mereka Salah Memahami Ayat Kemudian Murji'ah Ini contoh-contoh Mereka yang Salah Dalam Menafsirkan Ayat Suci Al-Quran Murji'ah Mereka Berdalil Dengan Ayat Suci Al-Quran Yang Mereka Mengatakan Bahawasanya Amal Soleh Itu Tidak Masuk Daripada Keimanan Padahal Akidah Ahlu Sunnah Wal-Jamaah Meyakini Bahawasanya Amal Soleh Bagian Daripada Keimanan Dengan Keyakinan Mereka Adalah Iman Itu Bertambah Dengan Ketaatan Amal Soleh Dan Berkurang Dengan Dengan Kemaksiatan Maka dari itu Iman Masuk Dalamnya Amal Soleh Dan Amal Soleh Masuk Di Dalamnya Keimanan Dalil Mereka Apa? Ada Terkait Dengan Murji'ah Kata Mereka Ini agak Tinggi Ini Cocok Untuk Santri Atau Tidak Kata Mereka Kalau Seandainya Iman Itu Masuk Di Dalamnya Amal Soleh Kenapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menyebutkan Amal Soleh Terpisah Dari Keimanan Sesungguhnya Orang-orang Yang Beriman Dan Beramal Soleh Kalau Seandainya Amal Soleh Masuk Daripada Bagian Keimanan Kenapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memisahkan Amal Soleh Tersebut Dari Keimanan Padahal Kalau Bisa Mereka Mengetahui Bagaimana Para Ulama Salaf Ketika Menafsirkan Ayat Suci Al-Quran Itu Ada Kaedah Dalam Menafsirkannya Bahkan Saya Sa'adi Menulis Kitab Al-Tafsir Beliau Lebih kurang 73 74 Kaedah Tentang Bagaimana Menafsirkan Ayat Suci Al-Quran Salah Satunya Ada Dalam Pembahasan Ayat Ini Ada Di Dalam Bahasa Arab Itu Yang Apabila Dua Nama Dipisahkan Maka Maknanya Satu Dan Apabila Disamakan Penyebutannya Maka Maknanya Berbeda Contoh Miskin Dan Fakir Kalau Dalam Satu Konteks Kalimat Disebutkan Miskin Dan Fakir Maka Beda Artinya Miskin Itu Yang Bisa Satu Hari Makan Cukup Kalau Fakir Tidak Cukup Dalam Satu Hari Makannya Kebanyakan Penafsirannya Seperti Itu Kemudian Kalimat Lain Albir Dalam Bahasa Arab Dengan Attaqwa Kalau Disebutkan Dalam Satu Ayat Albir Wataqwa Maka Maknanya Berbeda Albir Itu Amal Soleh Attaqwa Itu Keimanan Kalau Tidak Salah Tapi Kalau Seandainya Dibedakan Konteks Ayatnya Albir Itu Beda Ayat Attaqwa Itu Beda Ayat Maka Makananya Bisa Sama Sama Dengan Amal Soleh Dan Aman Kalau Dipisah Aman Di Ayat Lain Kemudian Amal Soleh Di Ayat Lain Maka Makan Nanya Sama Tapi Kalau Digabungkan Penyebutannya Innalladzina Amanu Wa Amilus Salihat Itu Maknanya Sama Ya Itu Maknanya Berpisah Maknanya Berbeda Kalau Alladzina Amanu Itu Maksudnya Adalah Amalan Amalan Yang Berkaitan Dengan Keimanan Wa Amilus Salihat Itu Maknanya Adalah Amalan Amalan Yang Berkaitan Dengan Jawarih Ya Tapi Kalau Sananya Dipisah Alladzina Amanu Itu Sama Bisa Keimanan Dalam Hati Bisa Juga Dari Jawarih Ya Tapi Kalau Wa Amilus Salihat Di Lain Ayat Juga Disebutkan Itu Juga Bisa Mencakup Dua Maknanya Yang Pertama Amanu Iman Dalam Yang Diakini Dengan Hati Dan Juga Iman Yang Dilakukan Dengan Amal Jawarih Bisa Dipahami Semoga Bisa Dipahami Santri Juga Semoga Bisa Jangankan Kita Para Sahabat Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Juga Butuh Kepada Tafsir Dari Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Ketika Ayat Alladzina Amanu Walam Yalbisu Imanahum Bizulmin Ula'ika Lahum Al-am Ya Diriwayatkan Dari Beberapa Riwayat Ketika Ayat Ini Turun Alladzina Amanu Walam Yalbisu Imanahum Bizulmin Ula'ika Lahum Al-am Wahum Muhtadun Ketika Ketika Ayat Ayat Ini Turun Para Sahabat Itu Shakku Alayhim Ya Gundah Merasa Tidak ada Di antara Kita Yang Tidak Pernah Menzolimi Dirinya Yang Ditanyakan Kepada Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Ya Rasul Allah Ayyuna Lam Yadlim Nafsa Siapa Di antara Kita Ya Rasul Allah Yang Tidak Pernah Menzolimi Dirinya Ya Maka Kata Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Yang Dimaksud Dengan Kezoliman Itu Adalah Inna Shirkah Ladul Munna Azim Sesungguhnya Maksud Daripada Kezoliman Tersebut Adalah Kesirikan Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Para Sahabat Siapa Yang Meragukan Keimanan Dan Keilmuan Mereka Ketakuan Mereka Namun Demikian Mereka Juga Butuh Penafsiran Daripada Ayat-ayat Suci Al-Quran Baik Itu Sekedar Muraja Dari Pertemuan Sebelumnya Sekarang Kita Masuk Ke Mukerimah Yang Kedua Ya Mukerimah Yang Kedua Sebelum Kita Masuk Kepada Tafsir Daripada Ayat-ayat Yang Terdapat Dalam Surat Dalam Juz Tiga puluh Tidak Terlepas Setiap Surat Dalam Al-Quran Dan Bahkan Sebagian Kelompok-kelompok Ayat Dalam Al-Quran Itu Pasti Ada Pembedanya Yang Disebut Dengan Surat Makiah Dan Madaniah Ya Kebanyakan Dari kita Mungkin Atau Masih Ada Yang Memahami Bahwasanya Surat Makiah Dan Madaniah Itu Dibedakan Dengan Tempat Itu Salah Ya Bahwasanya Surat Makiah Dan Madaniah Ya Itu Pembedanya Adalah Waktu Apa Yang Maksud Dengan Surat Makiah Adalah Surat Yang Turun Sebelum Nabi Hijrah Ke Madaniah Kalau Surat Surat Madaniah Adalah Surat Yang Turun Setelah Nabi Hijrah Ke Madinah Walaupun Turunnya Di Mekah Pertanyaannya Ketika Ada Ayat Suci Al Quran Yang Turun Di Perjalanan Mekah Ke Madinah Ayat Apa Namanya Ayat Makiah Adalah Ayat Yang Turun Sebelum Rasulullah Hijrah Ke Madinah Ayat Madaniah Adalah Ayat Yang Turun Setelah Rasulullah Hijrah Ke Madinah Walaupun Turunnya Di Mekah Nanti Akan Kita Jelaskan Ayat Yang Turun Di Mekah Tapi Disebut Madaniah Pertanyaannya Ketika Ada Ayat Yang Turun Di Saat Perjalanan Rasulullah Dari Mekah Ke Madinah Itu Ayat Apa Disebut Tidak Ada Yang Tau Tidak Tidak Tau Karena Memang Tidak Ada Ayat Yang Turun Di Saat Rasulullah Sedang Melaksanakan Hijrah Dari Mekah Ke Madinah Dulu Kita Waktu S1 Di Jember S3Di Itu Ditanya Sama Salah Satu Dosen Kita Surat Apa Namanya Nggak Ada Nama Surat Kenapa Karena Tidak Ada Ayat Ataupun Surat Yang Turun Di Saat Rasul Sallallahu Alayhi Salam Perjalanan Hijrah Dari Mekah Ke Madinah Baik Kita Ulang Lagi Bahwasannya Yang Menjadi Patokan Ayat Atau Surat Tersebut Dikatakan Makiah Dan Madinah Adalah Waktu Bukan Tempat Karena Ada Ayat Ayat Yang Turun Di Mekah Namun Disebut Sebagai Madinah Contoh Surat An-Nasr Ayat 1-3 Ayat Ini Turun Itu Ketika Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Berada Di Mekah Berada Di Mekah Minah Di Saat Hari-hari Tashrik Pada Saat Haji Wadaknya Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Haji Perpisahannya Namun Ayat Ini Digolongkan Oleh Para Ulama Adalah Ayat Madinah Kenapa Karena Turunnya Setelah Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Hijrah Ke Madinah Walaupun Turunnya Di Saat Rasul Sallallahu Sedang Di Mekah Kemudian Contoh Yang Kedua Surat Al-Maidah Ayat 3 Apa Kata Allah S.W.T. Al-Yawma Akmaltu Lakum Dinakum Wa Atmamtu Alaikum Ni'mati Ya Itu Ayat Yang Menjelaskan Tentang Kesempurnaan Islam Surat Al-Maidah Ayat 3 Ya Ini Tidak Full Satu Ayat Tapi Sebagian Yang Kita Baca Tapi Ayat Terletak Pada Al-Maidah Ayat Ayat 3 Ya Ayat Tersebut Menyebutkan Tentang Kesempurnaan Agama Islam Ya Ayat Itu Turun Ya Itu Di Padang Arafah Di Padang Arafah Di Saat Rasul S.A.W. juga Sedang Melaksanakan Haji Wadah Namun Dikatakan Oleh Para Ulama Bahwasannya Ayat Tersebut Disebut Sebagai Ayat Madaniyah Ya Walaupun Turunnya Di Di Mekah Kemudian Surat Makiyah Dan Madaniyah Dalam Al-Quran Itu Memang Ada Silang Pendapat Sebagian Daripada Kalangan Ulama Ayat Madaniyah Ataupun Surat Madaniyah Itu Adalah Lebih Kurang Ada Yang Mengatakan 21 Surat Ada Yang Mengatakan 23 Surat Ya Sebagian Al-Quran Di Masjid Kita Ini Al-Insan Itu Tidak Termasuk Daripada Makiah Ya Al-Insan Itu Tidak Termasuk Daripada Makiah Tapi Sebagian Quran Bahwasannya Al-Insan Itu Termasuk Daripada Madaniyah Ya Sebagian Mengatakan Al-Insan Itu Tidak Madaniyah Tapi Di Sebagian Pendapat Termasuk Madaniyah Makanya Sebagian Ada yang Mengatakan 21 Surat Ada juga Yang Mengatakan 24 Surat Allah Allah Mana Yang Lebih Rojah Tapi Yang Jelas Ada Perbedaan Selain Pendapat Di Kalangan Ulama Terkait Berapa Surat Yang Disebut Makiah Dan Berapa Surat Yang Disebut Sebagai Madaniyah Baik Kemudian Yang Ketiga Ya Pembahasan Yang Ketiga Terkait Dengan Yang Mekadimah Yang Kedua Ini Adalah Berapa Jumlah Ayat Di Dalam Al-Quran Ya Berapa Jumlah Ayat Di Dalam Al-Quran Yang Masyur Di Kalangan Para Ulama Adalah 6.000 Ayat Ya 6.000 Ayat Namun Sebagian Dari Mereka Itu Khilaf Ketika Menyebutkan Lebih Daripada 6.000 Karena Sebagian Ada Yang Mengatakan Ayat Dalam Al-Quran Itu Ada 6.236 Ayat Tapi Kebanyakan Dari Mereka Mengatakan 6.000 Ayat Tapi Ada Sebagian Dan Ini Khilaf Ada Yang Mengatakan Lebih Daripada 6.000 Sekian Tapi Ada Juga Yang Menetapkan 6.236 Ayat Ya Pendapat Ini Dikatakan Oleh Abu Amr Adani Dalam Kitabnya Al-Bayad Kemudian Yang Keempat Adalah Jumlah Kata Di Dalam Al-Quran Itu Ada Berapa Jumlah Jumlah Kata Di Dalam Al-Quran Itu Ada Berapa Menurut Al-Fadl Bin Shadhan Dari Atta Bin Yasar Maka Jumlah Kata Yang Terdapat Di Dalam Al-Quran Kata Beliau Adalah 77.439 Kata Kemudian Pembahasan Yang Kelima Dari Muka Dimah Ini Adalah Jumlah Huruf Yang Terdapat Di Dalam Al-Quran Itu Berapa Ya Hajjaj Bin Yusuf Di Zaman Beliau Menjadi Panglima Perang Beliau Pernah Mengumpulkan Para Qura Ahli Dalam Membaca Al-Quran Kemudian Beliau Mengumpulkan Para Hufaz Orang-orang Yang Menghafal Al-Quran Kemudian Beliau Mengumpulkan Para Kutab Yaitu Orang-orang Yang Menulis Kitab Suci Al-Quran Orang-orang Yang Pandai Menulis Kitab Suci Al-Quran Beliau Kumpulkan Tiga Golongan Ulama Ini Dan Beliau Bertanya Kepada Mereka Berapa Jumlah Huruf Yang Terdapat Di Dalam Al-Quran Dan Mereka Sepakat Tiga Kelompok Tadi Ini Ya Kuruk Hufaz Dan Kutab Ya Kalau Kuruk Itu adalah Para Pembaca Al-Quran Kalau Hufaz Itu adalah Orang Yang Menghafal Al-Quran Karena Penghafal Al-Quran Kutab Orang Orang Penulis Al-Quran Mereka Sepakat Jumlah Huruf Yang Terdapat Dalam Ayat Al-Quran Adalah 340.740 Ya 340.740 Huruf Yang Terdapat Di Dalam Al-Quran Kemudian Hajjad Benyusuf Bertanya Lagi Kepada Mereka Huruf Apa Yang Paling Pertengahan Di Dalam Ayat Suci Al-Quran Mereka Sepakat Menjawab Bahwasannya Huruf Pertengahan Yang Terdapat Dalam Ayat Suci Al-Quran Adalah Huruf Fa Ya Huruf Fa Yang Terdapat Dalam Kata Fal Yatala Tof Ya Fal Wala Yush'iron Nabikum Ahada Walyatala Tof Pada Huruf Fa Itu adalah Huruf Pertengahan Yang Terdapat Dalam Ayat Suci Al-Quran Ya Ini Walyatala Tof Ini Terdapat Dalam Surah Al-Kahfi Ya Ayat Ke 19 Kalau Untuk Ingin Lihat Nanti Pertengahan Huruf Yang Terdapat Dalam Ayat Al-Quran Atau Dalam Al-Quran Maka Itu Terdapat Pada Huruf Fa Dalam Kalimat Walyatala Tof Fa Terakhir Itu Itu Surah Al-Kahfi Ayat 19 Kemudian Pembahasan Yang Keenam Adalah Makna Kata Surah Dalam Al-Quran Ya Apa Makna Kata Surah Yang Terdapat Di Dalam Ayat Suci Al-Quran Para Ulama Berbeda Pendapat Terkait Dengan Makna Surah Dalam Ayat Suci Al-Quran Ibn Kathir Menjelaskan Paling tidak Ada Dua Perbedaan Makna Daripada Surah Tersebut Yang pertama Beliau Nukilkan Dari kalangan Ulama Yang mengatakan Surah Itu Maknanya Al-Ibanah Al-Ibanah Itu Maknanya Adalah Kejelasan Dan Pendapat Yang kedua Bahwa Makna Surah Itu Adalah Al-Irtifa'u Iaitu Ketinggian Ya Itu Makna Daripada Surah Kata Surah Yang terdapat Di dalam Ad Suci Al-Quran Kemudian Jama'at Daripada Surah Itu Ada Tiga Yang paling Masyur Yang sering Kita dengar Adalah Suwarun Ya Suwarun Jama'at Daripada Surahun Adalah Suwarun Kila Dikatakan Juga Adalah Surahun Ya Kemudian Yang ketiga Dikatakan Juga Pendapat Yang mengatakan Suwarun Suwarun Ya Itu Tiga Tiga pendapat Terkait Dengan Makna Ayat Makna Surah Kemudian Yang ketujuh Baik Kita Tambah Sedikit Lagi Yang ketujuh Adalah Apa Makna Daripada Ayat Tadi Makna Daripada Surah Sekarang Makna Daripada Ayat Yang dimaksud Dengan Ayat Dalam Ayat Sucur Quran Adalah Merupakan Tanda Pemutus Kalimat Sebelumnya Ya Tanda Kalimat Sebelum Pemutus Kalimat Sebelumnya Dengan Yang sesudahnya Artinya Adalah Terpisah Dan Tersendiri Dari Yang lainnya Itu makna Daripada Ayat Yang terdapat Dalam Al-Quran Ada Juga Yang mengatakan Disebut Ayat Karena Ia Merupakan Kumpulan Dan Kelompok Huruf-huruf Al-Quran Sebagaimana Dikatakan Mereka Keluar Dengan Ayatnya Maksudnya Adalah Mereka Keluar Dengan Kelompok Kelompoknya Kemudian Ada Juga Yang Mengatakan Disebut Dengan Ayat Karena Ia Merupakan Suatu Keajaiban Yang Tak Sanggup Manusia Berbicara Sepertinya Atau Yang Semisal Dengan Al-Quran Tersebut Atau Dengan Ayat Tersebut Kemudian Yang Terakhir Adalah Bahwasannya Imam Al-Qurtubi Mengatakan Para Ulama Itu Sepakat Bahwa Di Dalam Al-Quran Tidak Terdapat Satupun Susunan Kata Yang A'jami Non-Arab Al-Qurtubi Menukilkan Bahwasannya Di Dalam Al-Quran Tidak Ada Kalimat Susunan Kata Yang A'jami Non-Arab Dan Mereka Sepakat Bahwa Di Dalam Al-Quran Terdapat Nama Asing Non-Arab Misalnya Lafaz Ibrahim Bedain ya Yang Pertama Ulama Sepakat Bahwasannya Tidak Ada Kalimat Yang Tersusun Yang Berbentuk Kalimat A'jami Non-bahasa Arab Tapi Mereka Sepakat Bahwasannya Ada Sebagian Daripada Nama Yang Tidak Berasal Dari Bahasa Arab Ismail Ibrahim Itu Bagian Daripada Lafal Ataupun Nama Yang Tidak Berasal Dari Bahasa Arab Wallah Kita Tidak Sebentar Untuk Mendengarkan Azan Bismillah Rahim Assalamuala 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 Baik kita Masuk sedikit Kedalam Kitab Agar Pekan depan Kita bisa langsung Masuk ke Tafsir Suratnya Kita Bacakan Mokadimah Daripada Penulis Kitab Ini Sejatinya Kitab Ini Itu Bukan Ditulis Oleh Syekh Muhammad Bin Saleh Al Husaymin Namun Yang Menulis Kitab Ini Adalah Murid Salah Satu Daripada Murid Beliau Jadi Kitab Ini Tidak Ditulis Oleh Beliau Sendiri Dengan Tangannya Tapi Melalui Muhadarah Yang Beliau Sampaikan Ataupun Lekok Maftuh Yang Beliau Sampaikan Kemudian Dirangkum Oleh Murid Murid Beliau Sehingga Menjadi Sebuah Kitab Ini Baik Nanti Kita Jelaskan Ringkasnya Baik Mokadimah Penulis Kitab Ini Adalah Fahad Bin Nasir Bin Sulaiman Fahad Bin Nasir Bin Sulaiman Salah Satu Murid Daripada Syekh Salih Al-Saymin Kemudian Bismillah Merahim Kata Beliau Bersalawat Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Bersaksi Kemudian Beliau Mengatakan Amma Ba'aduh Setelahnya Kata Beliau Fa'inna Kitab Allah Maka Sungguhnya Kitab Allah Subhanahu Wa Ta'ala Hua Hablu Hulmatin Yaitu Tuhu Al-Mustaqim Min Rabbikum Wa Anzalna Ilaikum Nuram Mubina Ini bentuk-bentuk Daripada Kemuliaan Al-Quran Itu sendiri Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wahai Sekalian Manusia Qarja'akum Telah datang Kepada Kalian Burhanun Quran Apa itu Burhanun Iaitu Bukti Kebenaran Min Rabbikum Dari Tuhan Kalian Wa Anzalna Ilaikum Nuram Mubina Kemudian Allah Subhanahu Menurunkan Kepada Kepada Kalian Wa Anzalna Dan kami Menurunkan Ilaikum Kepada Kalian Nuram Mubina Cahara Yang Terang Menerang Iaitu Al-Quran Kemudian Di Ayat Yang Lain Wa Qala Ta'ala Kata Beliau Ayat Yang Kedua Qarja'akum Minallahi Nurum Wa Kitabun Mubin Nurum Nurum Wa Kitabun Mubin Telah Datang Kepada Kalian Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nurun Cahaya Wa Kitabun Mubin Kitab Yang Menjelaskan Ini Juga Bentuk Daripada Keagungan Ya Daripada Al-Quran Itu Sendiri Kemudian Beliau Membawakan Dalil Yang Ketiga Wa Qala Azza Wa Jalla Ya Ayuh An-Nas Qarja'atkum Maw'izatum Min Rabbikum Wa Shifa'un Lima Fis Sudur Wahudaw Warahmatul Lil Muminin Ini Juga Bentuk Daripada Keagungan Ayat Suci Al-Quran Bahasanya Kata Allah Subhanahu Wahai Sekalian Manusia Telah Datang Kepada Kalian Maw'izatun Apa Maw'izah? Pelajaran Ya Pelajaran Bagi kalian Min Rabbikum Dari Tuhan Kalian Yaitu Al-Quran Itu sendiri Wa Shifa'un Dan Obat Lima Fis Sudur Lima Fis Sudur Untuk Hati Kalian Wahudan Dan Al-Quran Itu juga Sebagai Petunjuk Bagi kalian Dan Rahmat Bagi orang Orang Yang Beriman Kemudian Di Ayat Yang Keempat Dari Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bentuk Daripada Kemuliaan Al-Quran Itu Sendiri Kata Beliau Dan Kami Telah Menurunkan Ataskan Wahai Muhammad Yaitu Al-Kitab Tibian Obat Ya Penjelas Bisa Dikuli Shai'in Untuk Segala Sesuatu Wahudan Warahmah Wahudan Petunjuk Warahmah Rahmat Wabushro Al-Quran Itu Kabar Gembira Lilmuslimin Bagi orang Orang Yang Muslim Kemudian Ayat Berikutnya Beliau Nukilkan Kitabun Anzalnahu Ilaika Mubarakun Liyadabbaru Ayatihi Waliyatadhakkara Ulul Al-Bab Kata beliau Bahasanya Al-Quran Yang kami Turunkan Ilaika Kepadamu Mubarakun Adalah Yang Diberkati Ya Keberkahan Liyadabbaru Untuk Kalian Mentadaburinya Ayatihi Ayat-ayatnya Waliyatadhakkara Ulul Al-Bab Agar orang-orang Yang berpikir Itu Mau berpikir Kemudian Di ayat yang berikut Laya'tihi Al-Batilu Min Bain Yadaihi Walamin Khalfih Tanzilu Min Hakimin Hamid Bahasanya Ayat Al-Quran Tersebut Tidak ada Kebatilan Di dalamnya Tidak ada Kesalahan Di dalamnya Baik ayat Sebelumnya Maupun ayat Setelahnya Baik ayat Setelahnya Maupun ayat Sebelumnya Semuanya Benar Datangnya Dari Allah Subhanahu Kemudian Ayat yang terakhir Yang beliau Bawakan Tentang Sampai disitu Ayatnya Ini beliau Bawakan hadith Dari Nabi Sallallahu Tentang Keutamaan Ayat Sucal Al-Quran Tersebut Kata beliau Bahasanya Sebaik Baik Perkataan Sebaik Perkataan Adalah Kitabullah Dan Sebaik Petunjuk Terhadap Perkataan Tersebut Adalah Hadith Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Inilah Ayat Dari ayat Sucal Al-Quran Ada Lebih Daripada Enam Ayat Yang Dibawakan Oleh Beliau Menunjukkan Tentang Keutamaan Ayat Sucal Al-Quran Kemudian Satu Hadith Dari Nabi Sallallahu Al-Quran Tentang Keutamaan Ayat Sucal Al-Quran Adalah Sebaik Baik Dari Perkataan Sungguh Para Ulama Islam Telah Memberikan Perhatian Kepada Kitab Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Kepedulian Yang Sangat Kuat Dan Diantara Kepedulian Para Ulama Tersebut Terhadap Kitab Allah Subhanahu Wa Ta'ala Adanya Tentang Tafsir Ayat Sucal Al-Quran Yaitu Menjelaskan Tentang Makna Makna Dan Istimbat Hukum Dan Faidah Faidah Daripada Ayat Sucal Al-Quran Kita Tidak Bacakan Arab Langsung Kita Terjemahkan Saja Itu Sesuai Dengan Apa Yang Sampai Kepada Ulama Tersebut Dari Ilmu Dan Iman Dan Pahaman Dan Ketakwaan Jadi Ketika Mereka Menafsir Ayat Sucal Al-Quran Itu Sesuai Dengan Pemahaman Mereka Atau Sampai Kepada Ilmu Kepada Mereka Dan Di Antara Ulama Yang Menafsir Ayat Sucal Al-Quran Mengambil Istimbat Daripada Hukum Yang Terdapat Dalam Al-Quran Atau Mengambil Faidah Faidah Yang Terdapat Dalam Al-Quran Kata Beliau Adalah Syekh Muhammad Bin Salih Al-Huthaymin Di Antara Ulama Yang Menafsirkan Ayat Sucal Al-Quran Tersebut Kata Beliau Adalah Guru Kami Kata Beliau Yaitu Syekh Bin Salih Al-Huthaymin Rahmatan Wasiatan Semoga Allah Beri Keselamatan Dan Rahmat Yang Luas Kepada Beliau Dan Dengan Jannah Yang Sangat Luas Kata Beliau Kemudian Kitab Ini Kata Beliau Itu Tidaklah Ditulis Oleh Syekh Namun Berasal Dari Majlis Ataupun Muhadarah Yang Beliau Sampaikan Terhadap Penafsiran Penafsiran Syekh Huseymin Terhadap Ayat Ayat Yang Terdapat Dalam Surat Juz Ke 30 Surat Surat Yang Terdapat Dari Juz 30 Atau Dalam Kesempatan Tanya Jawab Seperti Itu Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berikan Kemudahan Atau Kenikmatan Kepada Dia Untuk Menyelesaikan Juz Daripada Juz 30 Ini Tafsir Namun Kata Beliau Dan Beliau Mulai Juz Amma Tersebut Dengan Surat Al-Fatiha Kemudian Penulis Penulis Kemudian Setelah Selesai Merangkum Ini Kemudian Beliau Berikan Kepada Syekh Untuk Diteliti Kemudian Beliau Merekomendasi Atau Menyetujui Penulisan Tersebut Kemudian Beliau Tidak Sempat Memeraja'ah Terhadap Ditulisnya Kitab Ini Namun Beliau Hanya Apa Namanya Dapat Memeraja'ah Hanya Siwa Surat Al-Fatiha Surat Al-Naba' Ila Qawlihi Ta'ala Ila Hamimau Wa Qasa'aqa Beliau Setelah Ditulis Kitab Ini Dan Diminta Untuk Memeraja'ah Kitab Ini Untuk Mencek Kebenarannya Maka Beliau Tidak Sampai Selesai Untuk Memeraja'ah Untuk Mengecek Hanya Sampai Dari Surat Al-Fatiha Sampai Surat Al-Naba' Ayat 25 Kemudian Beliau Meninggal Dunia Beliau Ketika menjelaskan Tafsir daripada surat Juz 30 ini atau Juz Amma ini Beliau tidak memberikan Panjang lebar Hanya sekedar menjelaskan Tautih Al-Muqarrib Al-Makna Yaitu penjelasan tentang Makna Yang dikandung daripada ayat tersebut Ia tidak seperti Tafsir Ibn Kathir Tafsir Imam Matabari Dan yang seterusnya Namun beliau hanya sekedar menjelaskan tentang Makna ringkas daripada Yang diinginkan oleh Ayat-ayat tersebut Kata beliau Kami memilih Juz 30 ini adalah Karena sering Surat-suratnya Dibaca pada saat sholat Maka oleh sebab itulah Maka sepantasnya Sebaiknya Kita mengetahui Makna yang terkandung Dalam Juz ini Karena sejatinya Al-Quran itu Diturunkan Kata beliau Dengan tujuan tiga perkara Yang pertama adalah Yaitu Beribadah Beribadah di dalam membacanya Yang kedua adalah Tentang makna yang dikandung oleh Ayat Al-Quran tersebut Kemudian yang ketiga adalah Dijadikan ayat tersebut sebagai Uswah Sebagai pelajaran Atau pedoman Terlama dalam Kisah-kisah yang terdapat di dalam Ayat suci Al-Quran Kata beliau Membawakan sebuah ayat Dari ayat suci Al-Quran Kata beliau Setelah beliau mengatakan Kitab Yang telah kami turunkan Kepada Mungu Wahai Muhammad Yang Mubarak Untuk kamu menambil Pelajaran dari ayat-ayat tersebut Kata beliau Tidak akan mungkin Di ahadin Bagi seorang pun Kata beliau Untuk mempelajari Ayat Al-Quran tersebut Kecuali beliau Mengetahui makna Yang diinginkan Yang terkandung Dalam ayat Al-Quran tersebut Kata beliau Barang siapa yang tidak mengetahui Makna yang terkandung Dalam Al-Quran Sejatinya Ia sama saja Seperti orang yang tidak Membaca Al-Quran Dalilnya apa? Kata beliau Itu dalilnya Kata beliau Illa kiraatan Orang yang tidak memahami Makna daripada Ayat Al-Quran Itu sama saja Seperti orang yang tidak Membaca Ayat Al-Quran tersebut Kata beliau Maka seharusnya Bagi seorang Muslim Untuk bersungguh-sungguh Untuk mengetahui Makna yang terkandung Dalam ayat Al-Quran tersebut Agar ayat tersebut Bisa memberikan Manfaat Bagi dirinya Sampai-sampai Sampai-sampai Karena sesungguhnya Para sahabat tersebut Para salaf tersebut Dahulu mereka Mereka tidak akan berpindah Pada 10 ayat berikutnya Sampai mereka Sampai mereka Belajar Apa-apa yang Terdapat dalam Ayat Suci Al-Quran tersebut Dari ilmu Dan amal Kata beliau Maka sepantasnya Kepada penuntut ilmu Untuk selalu bersungguh-sungguh Di dalam kesempatan-kesempatan Dalam muhadarah Muhadarahnya Untuk Menyampaikan Ayat-ayat Ayat suci Al-Quran Berupa dengan Tapsir-tapsirnya Terutama lagi dalam Masalah surat Al-Fatihah Kata beliau Maka sejatinya Kalau seandainya Kamu bertanya Kepada kebanyakan manusia Kata beliau Kebanyakan manusia Tentang makna Dari surat Al-Fatihah Kebanyakan dari mereka Tidak mengetahui Makna Daripada surat Al-Fatihah Tersebut Kata beliau Menukilkan Bahasanya Tapsir Ataupun perbedaan Tapsir Yang ditulis oleh Syekh Ataupun yang Disampaikan oleh Syekh Dengan Al-Quran Dan sangat jauh Daripada yang Berlebihan Dan beliau Tambah dengan Memberikan Peringatan Dengan Al-Quran Al-Karim Dan cukuplah Al-Quran tersebut Sebagai Maka Beliau Selain daripada Menjelaskan Makna yang terkandung Dalam Ayat-Ayat Al-Quran tersebut Dan beliau juga Menjadikan Bahasanya Kitab Secara Al-Quran Tersebut Sebagai Ba'udah Semoga Allah Subhanahu Memberikan Balasan Kepada beliau Dan kepada Kau muslimin Dan sebaik-baiknya Balasan Dan Balasan Derajat Yang paling tinggi Di surga Semoga Allah Subhanahu Menempatkan Dirinya Dengan Janah Yang Sangat Luas Sesungguhnya Allah Maha Mendengar Dan Maha Mengabulkan Kemudian Salawat Dari Allah Subhanahu Wata'ala Kepada Rasul Sallallahu Alayhi Wassalam Kepada Nabi Kita Muhammad Sallallahu Alayhi Wassalam Dan Kepada Keluarganya Dan Kepada Sahabatnya Dan Kepada Kau muslimin Fahad Bin Nasir Sulaiman Ini Mukherimah Dari Penulis kitab Ini Yang beliau Rangkum Beliau Tulis Dari Muhadarah Syekh Mohon maaf Atas panjangnya Waktu yang kita Ambil pada Pertemuan Kali Demi Demi Untuk Bisa Pekan Depan Masuk Kepada Surah Al-Fatihah Yang beliau Mulai Dari Tafsir Juz Amma Ini Mohon maaf Atas segala Kekurangannya Dan Terima kasih Atas segala Perhatian Untuk semua Jazakum Allah Khairan Katiran Dan kita tutup Subhanakallah Mabiham Dika Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih